Halo guys, ini dia Toyota Alphard Trim ST Cuman ini yang Audilus ya Sebenernya gak pernah yang Trim Premium Sonnya Sekarang adalah Trim ST Audilus Karena ada beda fitur juga ya Ternyata sama yang Trim ST Premium Son Dan Trim ST ini gak masuk secara ATPM ya Ini masuk melalui importer umum Mobil ini kurang tahun 2013 Untuk harganya Rp 439.500.000 Pajaknya Rp 10.000.000 Pelat B Bandung Untuk unit ada di Omega Motor Kotaknya bisa cek di description Untuk headlamp gak ada perubahan ya Sama aja dia seperti Alphardnya Headlamp dia prajuritur KID Disini lampu jauh ya Tapi dia masih halogen Untuk grill sama aja Dia 3 bilah krum Dengan tulisan Alphard ya Ini cirkas Alphard kayak gini nih Cuman yang Trim ST Audilus ini Gak ada kamera 360 Masih kamera belakang doang Di bawah sini dia ada foglamp yang Crystal multi reflektor Udah ada Kana Sesa depan kok disitu Untuk velg Untuk velg Kana Trim ST Dia dapat less in C Banyak Toyota Transped R30 dengan profiban 235-50 R18 Finishingnya masih yang silver ya Standar Ini ada Side body-body yang cukup gede Sand is beyond Spionnya dia Semana body Dan dia tetap ada dual sand roof ya Ceritasnya Alphard nih Nah sebelum kita masuk ke mobilnya Untuk kuncinya kayak gini ya Nih Smart key-nya kayak gini Dan kalau kita kuncinya mobilnya 9 auto-folding Begitu kita unlock mobil Auto-folding terbuka ketika kita unlock Bukan pas ketika kita aksesnya on Door handle-nya chrome Manda tarik dengan akses smart key Smart key-nya full chrome ya Nih handle-nya full chrome Terusnya di bagian Atas-bawah Sekalanya kita aya ke dalam Untuk door trim kulit ya Trim SC kulit Door handle-nya disini chrome Tetap ada memory sheet ya 3 slot Karena trim SC Disini porino posisi Dia all auto Lengkap dengan window lock Dan central lock Sudah tick mirror Sudah auto-folding Auto-folding-nya jadi Tombol terpisah Akses lupenanya dia Gelap Ada Ini juga ya Dia ada Gordeng nih Itu kayaknya tambahan deh Di bawah dia ada Cup holder Speaker Dan door pocket Ini ada sylvate dari Alphard Joknya juga udah elektrik Ada pengaturan reclining Sliding Heta juster dua sisi Dan transmisinya cuma metik Dua pedal Disini power brake-nya modal injek Disini ada tuas membuka tanki Dan cup mesin Airbag sampai ke lutut ya Totalnya ada 7 Disini ada laci penyimpanan Cuma gak ada ETC ya Karena dia audiles Oke cuma cup holder biasa Sudah tick mirror Dan sudah auto-folding Ini komod Ada nano-i juga ya Trim SC Ini IG start stop Sesok parkir Buat lampu Ambilan light belakang Ada stabil control Auto-trip Ini buat Brake-nya sama Satu damit nobol Ini juga ada nih ya Put panel Ada kisya saya Untuk bahan dashboardnya Soft touch Kuncinya tadi kayak gini Sekarang kita coba start up Nyalakan kondisi pintu Terbuka Sama kita enjak krem ya Buat nyalainnya Nah nih Start up-nya kayak gini Speedometer Mirip ya Kayak yang ditrim ATPM Cuman ini Pas di Jepang ya Karena juga mobilnya masih Buatan dari sana Untuk disini dia ada Delta konsumsi BBM Rata-rata konsumsi BBM Sisa bensin Outside temperatur Ini balik lagi ke delta ya Ada odometer juga Trip A Trip B Disini ada brightness juga ya Sudah individual warning Cuman kalau yang Ini uniknya Kalau kita misalkan Bidakan ke D Pesananya disini ya Ya tambahin di layar 4px Yang dikarenin disini Dia sakur headlamp Sudah auto Ada sakur fog lamp Wiper disini auto Dan dia juga bisa Diatur untuk waktu Setirnya kayak gini Modanya 4 paleng Pasalnya kayak gini Di kiri ada tombol Audio string switch Ini mode dan display Trim SQ Udah dapet kusus kontrol ya Kalau trim S malah gak ada Airbag tapi dia lengkap Pengaturan setir Dia tilt Telescopic ya Lengkap nih Terus disini juga dia Setirnya dijahit kulit Dengan wood panel Warnanya gelap nih Disini ada Handgrid di Pillar A Airbag di Curtain Untuk disini Dia ada Handgrid di Legan Driver Sunvisor disini Ada card holder Ada vanity mirror Dan lampu Disini ada lampu baca Dia individual Kayak gini Sunroof depan Ini tilt aja ya Dan dia manual Jadi gak bisa sliding Udah gini aja Kalau yang sunroof depan Kalau sunroof belakang Dia erotric Bisa diuka dari sini Atau gak Dari belakang juga bisa kok Ini buat buka tutup Sliding door kiri kanan Ini buat power back door Ada tepat kacamata Sepian tengah Dia sudah auto dimming Untuk antena itu Tambahan ya Karena dia Udah ditambahin head unit Nah aslinya ini Audielas Cuman udah ditambahin head unit Kalau Audielas itu Memang Bener bener gak pake Head unit ya Cuman kalau speaker gitu Udah dikasih Jadi bener bener Aslinya ini Polasan banget Tapi ini udah ditambahin Head unit Pioneer yang Kodenya AVH 285BT Jadi kayak gini Head unitnya nih Aftermarket Ini ada aux gitu Bisa bluetooth juga Bisa radio juga ya Disini dia ada Laca penyimpanan Yang gilabis Bandudru AC nya digital ya Dia triple zone Antara driver Penumpang depan dan belakang Bisa set Sudara masing-masing Tengah-tengah Semburan Dia lengkap Sampai ke kaca depan Untuk front divulger Redivugger juga dia Ada ya disini Ini buat pengaturan Temperatur AC belakang Buat pengencang AC disini Ini buat On of AC ya Sama hazard Ini ada Laca penyimpanan Yang dilapis Bandudru Transmisinya Matic JAS CVT Ada Bener titonic Dan kalau saya mundurkan Belum ada kamera mundur ya Ternyata 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 Audio juga Gak dikasih kamera mundur Disini Ada Porot LED Ada Laci penyimpanan Yang dilapis Bandudru Disini Koselnya gede ya Ini ada Hook Disini ada Laci penyimpanan Ada laci lagi Dan di masing-masing Ini juga ada Amrace ya Ini masing-masing Rown nih Baik kiri maupun kanan Terus disini Bisa direbahkan Dan di sliding nih Jadi cirkas Alphard ya Yang di Spek Indonesia juga ada loh Di trim G aja kalau gak salah Sama trim tertinggi Joknya kulit ya Motifnya Favorated Seatbelt disini Dengan Hegister Handgut disini Retract Sun visor Disini lengkap Dengan vanity mirror Dan lampu Disitu ada Handgrip Di pilar Dengan Airbag curtain Ini Airbag sisi penumpang Depan ya Laci Disini Soft opening Ada input USB juga ya Buat ke Hayunit Ada back Laci juga loh Dan disini Ada laci penyimpanan Kecil ya Nih Nilai out Dari dotrimnya Sekarang kita lihat dulu Ke Baris kedua Yuk Di baris kedua Dia sliding door Kata gini Nah Tipe SC Bedanya sama trim S Tunya Jok baris kedua Dia palesit Kalau trim S Kan gak palesit Disini Dia ada pengantaran Rinklining Ini buat Laci support Cuma untuk sliding Dia manual Yuk Kita duduk di baris kedua Dulu ya Dan Untuk akomodasi Lega nih Buat Sebuah Alphard Bahkan ini Bisa jariin juga ya Nih Buat sandar kaki Ini gak ada ya Di APAT ATPM Dan Malah ini gak ada loh Di Alphard generasi Setelahnya nih Sandaran kaki nih Footrest Di generasi ketiganya Malah hilang Disini tetap ada Hooknya Di kanan sini Dia ada Bahan soft touch Ada Liskrome Hand grip Di pilar B Porino All auto Disini ada Cup folder Disini juga ada Door pocket Dan speaker Makanya Karena ini Dia jadi Tempat buat Footrest Makanya gak ada CP pocket Di sisi driver Maupun di Penumpang depan Disini juga ada Dummy ya Gak ada Colokan gitu Dan ini layout Dari dashboardnya Dari trim Toyota Alphard Yang SC Audioless Gak beda ya Sama premium Cuma bedanya Head unit aja tuh Sama Kamera Free 60 Yang gak ada Nah Tipe SC ini Yang audioless tuh Tetap ada Monitor belakang Kayak gini Tapi Gak ini ya Gak Sama seperti Yang di Alphard Premium Dia Bener-bener Beda sendiri ya Hingga dalam Baca dia Udah ready Nah nih ya AC belakangnya Udah nano I juga Ini bisa mengatur Speedway Suhu Temperatur Mode Ini buat Auto climate Dan ini buat Buka tutup Sunroof belakang nih Tuh Kayak gini Jadi dia Fasible ya Buat buka Sunroof Kalau nutupnya Tinggal ditahan lagi Ini buat Ini ya Buat ambil light Dia bisa diredupkan Kayak gitu Ini nano-innya Di sini Untuk lampu baca Belakang Ini bawa kelam ya Kayak gini Disini juga ada Akisyase Handle belakang Disini Retrack Airbag Sampai ke pilar Seatlet Dia di kursi ya Dan dia juga Parasite nih Trim SC Jadi kayak di Vfire JG juga ya Sama Alphard Tipe G Yang ATPM Di masing-masing Row Dia juga ada K-Holder Kayak gini Nih Kiri-kanan Kalau ngeripatnya nih Ada Tuas Tersendiri Untuk headroom Gak usah ditanya Ini lega banget Buat baris kedua Yuk Kita lihat dulu Ke belakang Nah nih ya Duduk di baris ketiganya Kayak gini Dan di baris ketiga juga Lega banget ya Nah nih Cerkas Alphard nih Gak sempit Kaki saya gak mentok Tetap ada seat pocket ya Di bagian sini nih Ini buat pelipatan kursinya nih Di belakang tetap ada lampu baca Ada kisi AC Hand grip belakangnya Retract lengkap dengan hook Di belakang sini tetap banyak soft touch Dia ada cup holder 2 biji sama wood panel Seat pad belakang yang ini masih kelihatan tonjolannya Nah nih Headrest dia juga Tiga-tiga 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 Agistable Disini dia ada armrest Masih-masih ya Kalau misalkan mau berdua di belakang Seat pad atau tiga titik Untuk headroom juga ngasih tanya nih Enggak banget Terus disini dia ada Sama ya Band soft touch Cup holder Ada laci Ini ada gorden nih Di bagian belakang nih Tuh Yang ngebedain sama Alphard trim S Atau ngeval fire tipe jet Gitu Yuk sekarang kita lihat ke bagasi belakang Nah Kalau menutupnya gampang ya Tinggal ditarik lagi Ya kayak gini Untuk rem belakang dia sudah cakram Antena disitu ya Pertikulas antena Stop rem belakang dia juga sudah LED Kayak gini Laporansi ini masih bohong ya Untuk sensor parkir dia lengkap 4 titik Ini udah ada kamera mundur ya Cuman tadi gak dipasang kayaknya nih Kamera mundurnya Untuk buka bagasi Kalau dari belakang ini masih manual Cuman kalau ada ikan kita pencet Dari tuas di dalam tuh dia udah LED Ini cuma pas kalau buka dari belakang Dari belakang memang manual ya Buat menghindari kerusakan nih Karena security gak tau dia Mobilnya udah perfect door Untuk space kayak gini ya Masih tergolong lumayan Disini dia juga ada lampu bagasi Tapi masih bohong Seperti ini juga tergolong besar nih buat alfard Dan kalau menutup bagasi dari sini ya Dia juga ada goreng di bagian belakang Dan ini desain dari belakangnya secara overall Nih Toyota alfard trim SC Audilus Ini gak pasti belakang dari Jepang ya Di lokasinya dia dari wiper Redivogger Haman stopnya dengan upward spoiler Antena disitu ya tadi ya P11 antena Untuk buka tanki Dari sini ya Cuman kalau kita misalkan buka tanki ini Gak bakal bisa buka side door kiri ini Buat buka side door disini kayak gini ya Nah nih Nah Ini yang lewatnya dari baris kedua kayak gini Kalau nuntup lagi tinggal di Tekan Nah Untuk sisi penumpahan-penumpahan juga dia punya access marquee juga Nah Ini gak sama ya Jognya udah elektrik Ada pengaturan necklining Sliding Cuman gak ada register Dan Yang ini juga dia punya Light support Trim SC Kalau trim Selain SC itu gak ada ya Si Light support buat di depan Dan dia juga daparnya nih Cirkas mobil importer umum Dan sekarang juga Buat mobil Indonesia juga sama ya Sekarang udah standar nih Harus pake Itu tuh Apar Dan ini ya Lewat dari dashboardnya secara for all Dari penumpang depan Kayak gini Ya Sibiu dari Jepang juga tuh Ada ini juga nih Ada Gordeng Ada spian tanduk juga Di bagian kiri Untuk mesinnya Sama aja ya Kayak di Alphard yang di ATPM Kodernya 2 ZPE 2400 pas silinder G16 kartuk VVTI Tenaganya 168 PS Torsinya 230 Nm Untuk Kalau mesin disini Dia sudah dicat Begitupun dengan Kap mesin Dan sudah lengkap Dengan perdamnya Untuk drivepan Dia berpenggerak Rada depan Oke demikian video saya Memai Alphard SC Audiolah Setahun 2013 Terima kasih telah menyesikkan Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video